Intro Pedagang pasar pagi demo Warga kaluhkan keamanan tiang seluler Kontes motor modifikasi Intro Halo selamat pagi sodara Kompas Pekalungan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalungan maupun sekitarnya Selain tiga sorotan tadi berita tewasnya dua orang penumpang mobil pickup akibat ditabrak kereta api dan peristiwa lainnya di beberapa daerah juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalungan kali ini Saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalungan selengkapnya di Kompas TV Inopendan Terpercaya Intro Baik kita mulai sodara Kompas Pekalungan dengan berita demo ratusan pedagang pasar pagi tegal yang ricu Demo ini mempersoalkan kasus selamat terkait saling klaim antara investor pembangun renovasi pasar dengan para pedagang Kericuan ini terjadi saat masa dari pedagang pasar dan mahasiswa yang mencoba masuk ke halaman kantor wali kota Tidak ada yang bertugas Satpol PP dan polisi Sebelumnya masa telah berusaha dan bernegoisasi untuk bertemu dengan pejabat sementara PJS, wali kota untuk menyampaikan tuntutannya Masa yang emosi karena keinginannya bertemu dengan PJS wali kota dielangi oleh petugas Aksi ujuk rasa ini merupakan puncak kekesalan pedagang yang tak terima kepemilikan dan pengelolaan pasar diklaim oleh investor Menurut Ketua Pak Kuyuban Pedagang Pasar Pagi, Kristanto Kasus ini terjadi bermula pada pemerintahan 2013 silam di mana Pemkot tidak bisa membayarkan dirugi kepada pengembang dan berujung ke pengadilan Namun, kasus tersebut terselesaikan setelah Pemkot membayarkan dirugi senilai 12 miliar rupiah pada 2017 lalu Akan tetapi pada kenyataannya pihak pengembang atau investor masih mengklaim kepemilikan dan pengelolaan pasar Permasalahannya disini dari investor tidak mau menaati perjanjian itu padahal pemerintah kota sudah mengeluarkan dana 12,66 miliar dan itu uang itu untuk apa? Disini kami mengindikasikan itu ada kerugian negara dimana pemerintah kota ataupun negara mengeluarkan 12,65 miliar tetapi tidak mendapatkan apa-apa itu yang kami berjuangkan Meskipun telah berhasil memaksa masuk masa pengucu kerasa tidak dapat bertemu dengan PCSWL kota karena tengah perdinas keluar daerah masa akhirnya membuarkan diri dengan tertib setelah mendapat penjelasan dari pihak Pemkot Yulia Rianto Kompas TV Tegal Ya saudara demo juga dilakukan puluhan petani di depan kantor gubernur Jawa Tengah mereka mempersoalkan sulitnya mendapatkan pupuk akibat keberadaan kartu tani karenanya mereka menolak kartu tani karena dinilai menyulitkan para buruh tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Dengan membawa sepanduk penolakan kartu tani puluhan masa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli perubahan mendatangi kantor gubernur Jawa Tengah Mereka menolak adanya kartu tani yang saat ini menyulitkan buruh tani untuk mendapatkan pupuk Selain ada pembatasan kuota pupuk bagi petani cara mendapatkan pupuk juga menyulitkan petani dengan adanya kartu tani tersebut Buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri tidak akan bisa mendapatkan pupuk karena tidak ada surat kepemilikan lahan Jadi harapan kita untuk kartu tani ini segera dihapuskan saja karena tidak butuh untuk kontrol kita bisa menggunakan cara yang lain asal tidak menyulitkan petani karena apa? karena tidak semua petani itu ketika membutuhkan pupuk punya uang kalau menggunakan kartu tani harus bayar dulu deposit ke bank baru mereka bisa digesekkan di agennya masing-masing bahkan agen itu pun sendiri mengalami kesulitan biasanya kalau ada orang lewat butuh pupuk tinggal beli sekarang dia hanya menjual sesuai daftar yang ada di hukum mereka masing-masing Pembatasan pupuk serta petani harus memiliki tabungan di bank yang ditunjuk pemerintah akan semakin mematikan buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk itu puluhan petani yang tergabung dalam masyarakat peduli perubahan menolak kartu tani yang diluncurkan pemerintah Jawa Tengah aksi yang tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah ini akhirnya membubarkan diri untuk kembali melakukan aksi yang lebih besar Aksi yang dilakukan warga korban pembangunan Jalan Tol Batang Semarang dengan mendirikan tenda di DPRD Kendal berakhir anti-klimaks mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karenanya mereka kembali ke bekas rumah rumah mereka yang sudah dibongkar dan akan mendirikan tenda Risak Tagis menyerupai kepulangan sekitar 125 orang warga dari delapan desa yang ada di Kabupaten Kendal yang terguster pembangunan Jalan Tol Batang Semarang mereka terpaksa pulang setelah 11 hari sejak 27 April lalu mendirikan tenda di depan kantor DPRD Kendal setelah sampai ke kampung halaman mereka akan mendirikan posko dan tenda-tenda darurat di dekat lokasi pembangunan Jalan Tol Semarang Batang di mana selama ini mereka tinggal sebetulnya mereka ini sudah betah tinggal di depan kantor DPRD Kendal dengan mendirikan tenda namun karena batas waktu sudah habis akhirnya Senin kemarin mereka harus meninggalkan lokasi sambil menunggu hasil rapat Komisi 5 DPR RI dan Ombudsman Sebenarnya masyarakat menginginkan di sini karena di sini waktu isinya sudah habis maka kami sebagai warga negara yang baik kami tetap mematuhi aturan tersebut Kita terpaksa meninggalkan Dewan Pak ya? Terpaksa meninggalkan Dewan ini Terus akan bertahan di mana Pak? Akan membuat posko Pak sementara nanti sambil menunggu rumah bunyan sementara yang akan disediakan oleh pemerintah Di proyektol apa di sampingnya Pak? Di samping proyektol Pihak akota DPRD Kabupaten Kendal sudah mengupayakan bagi mereka untuk tinggal di rumah susun sebelum hasil keputusan dari DPR RI dan Ombudsman tiba namun mereka lebih memilih untuk tinggal di kampung halamannya dengan mendirikan tenda-tenda darurat Ya hari ini sesuai dengan kesepakatan sebenarnya kami sudah toleransi cukup panjang waktu dan saya harapkan karena masih punya saya anak saudara kami harapkan kembali ke rumah masing-masing ya sambil menunggu proses ini berjalan Pak Pak bener ada kuncuk pengusiran Pak? Nggak ada Kalau disini nggak ada pengusiran cuman kami akan mencoba untuk menempatkan ke tempat yang layak karena Ombudsman sendiri dia akan menjanjikan bahwa nanti akan membuatkan shelter-selter untuk menampung para korban Pihak DPRD Kabupaten Kendal berharap mereka untuk bersabar dilakukannya ukur ulang luasan tanah dan bangunan yang telah digusur pihak pengembang jalan toh Semarang, Batang Sampami, Kompas TV, Kendal Saudara, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya untuk Anda yang berada di wilayah Bekalungan dan sekitarnya Warga keluluhkan keamanan tiang seluler Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!